Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe teman-teman Oke teman-teman sekalian Terkadang kita selama bermain keris Lebih banyak terpaku untuk mengoleksi keris-keris yang berukuran normal Maupun berukuran corok Sehingga kita lupa bahwa penting juga kita mengoleksi keris-keris yang berukuran patrem Misalkan yang ukurannya 28 cm Atau bisa juga yang ukuran jimatan Seperti ukuran 15 cm misalkan Seperti yang ada di depan Andini Jadi jangan selalu terfokus kepada keris-keris yang normal Ukuran normal ya Ukuran 30 cm ke atas Tapi penting juga kita mengoleksi keris-keris jimatan Hal ini dikarenakan agar lebih bervariasi koleksi Anda Dan juga pada sisi esoterinya Jadi akan ngenak juga gitu teman-teman Mari kita simak bagaimana keris yang akan saya tampil kali ini Merupakan keris yang cukup sederhana Berada pada era Mojopait teman-teman Dan keris ini termasuk keris yang sangat mingit sekali Berukuran kira-kira 15 cm Yang pada bagian stilasi gandeknya Atau bagian gandeknya ini Termasuk ukiran atau ganan Yang berupa Nogo primitive siluman Yang berluktiga atau jangkung Yang bisa disebut jangkung nogosiluman Nah Secara makna filosofis teman-teman Nogo siluman ini termasuk Pusaka yang dapat menghilang Ketika berhadapan dengan musuh Ketika keris ini di Akem oleh Anda Atau orang-orang yang terdahulu Di dalam kisah pernah Dijeritakan beberapa literatur Bahwa kisah ini sangat-sangat Fenomenal sekali teman-teman Maknanya adalah Secara aspek filosofi Keris cimat Nogo siluman jangkung ini Bisa menyelesaikan masalah Ketika menghadapi masalah yang sangat pelik Rumit Dan juga sulit Berhadapan dengan musuh yang besar Maka Musuh tersebut Kelihatan Kebingungan teman-teman Ya Karena kekuatan daripada keris Nogo siluman Primitif ini teman-teman Kalau tampilannya sangat pingin sekali ya teman-teman Ini cocok untuk Teman-teman yang mempunyai profesi Atau mungkin tidak disukai oleh orang Kompetitornya dan lain-lain Terima kasih sahabat-sahabat Ini adalah keris Jangkung Nogo siluman Primitif Tanggung Mochopai Terima kasih Terima kasih telah menonton